Pemirsa Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninjau gebiar vaksinasi lansia di Rumah Sakit Oto Iskandar Dinata, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi. Menteri menargetkan ada 21 juta lebih vaksin yang akan diterima lansia. Sementara di Kabupaten Bandung, dalam gebiar vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan dari tanggal 17 hingga 29 Mei, akan melakukan vaksinasi kepada seribu lansia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi para lansia di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa Pagi 18 Mei 2021. Dalam acara gebiar vaksinasi bagi lansia ini, selain lansia di Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat pun menggelar vaksinasi bagi lansia. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihaknya menargetkan 21 juta lansia di Indonesia akan menerima vaksin COVID-19. Orangnya Jawa Barat paling banyak, dan daerahnya juga bukan daerah yang gampang, aku tahu karena tadi itu orang Jawa Barat. Jadi itu sebabnya kita datang ke sini untuk memberi motivasi, supaya teman-teman di Jawa Barat lebih semangat, menyuntik lansia, karena lansia susah. Masih datang ini, gak bisa di, gak bisa kemudian mereka datang sendiri. Tapi dengan ada yang atas gitu, kayak gini, ini kan gini yang bagus. Saya bilang mudah-mudahan dengan ini bisa. Berarti infruksinya ibaratnya jemput bola gitu Pak? Iya, masih tidak ada yang lebih banyak. Itu 21,6 juta lansia, sekarang baru 2,8 juta lansia, jadi memang masih agak jauh, masih agak susah. Untuk di wilayah Kabupaten Bandung, gebiar vaksinasi bagi lansia akan dilakukan dari tanggal 17 hingga 29 Mei 2021.